Hai guys, Assalamualaikum, bertemu lagi bareng gue, Maulana, di versi The What If You Are You Again Ah, gue suka banget part ini, musiknya I'm sorry guys, that's what I am Wait a minute, ini menurut gue tuh memang sangat terkonsep banget mereka ya, official music videonya, dance performance, dance practice tuh bener-bener semua terkonsep banget Dan aku kira untuk yang dance performance ini akan seperti dance practice pada umumnya gitu ya, atau mungkin dance practice tapi lebih terkonsep lagi dari tempatnya mungkin Tapi ini bener-bener luar biasa banget, di luar luga Nako banget, bener-bener sangat niat banget untuk mereka membuat dance performance ini Terlihat dari outfitnya dan pengambilan gambarnya tuh tadi luar biasa banget Ini luar biasa banget sih, outfitnya gila M-Es-O M-A-S-T-E-R M-E-S-T-E-R Oh, itu masih susah banget buat gue, karena memang tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris Jadi M-E-S-T-E-R Hmm Hard for me I know, I know, I know, mungkin kalian juga sedikit, apa ya, kurang terbiasa dengan spell, nah apa, kata master ini. Tapi overall memang luar biasa banget sih mereka ini, untuk bagian rapnya itu menurut aku unik dan beda dengan yang lain. Oke, I know, I wait a bit. 3, 2, 1, I know, I know, I know, I know, I know, I know, oh wow, that was amazing guys. Bener-bener aku gak nyangka banget sekarang ini untuk Dan performance-nya, wow. Ken, aku bakal ya seperti Dan practice pada umumnya yang memang dibuatkan videonya gitu ya. Mungkin bakal aku kira tuh bayangan aku sesederhana biasa aja gitu, tapi ini, wow amazing. Serius, aku yang apa ya, sangat menonjol di sini atau yang sangat aku kagumin di sini tuh mereka mengkonsepkan outfit-nya dengan hampir semua membernya, kayaknya semua member deh, menggunakan sunglass. Itu menurut aku luar biasa banget, keren. Apa ya, vibes dari lagu ini dengan outfit-nya tuh bener-bener keren banget. Pas banget. Oh, I like this. Oh my God. Oh. Kalau untuk dance-nya sama persis dengan dance practice ya, cuma ini terkonsep banget sih. Oh. What is that? Oh. Junon, keren banget outfit-nya, aku suka banget. Tapi memang yang sangat menonjol di sini, outfit mereka tuh yang kayak black and red. Ya, bener-bener red-nya tuh bener-bener berani banget warnanya. Jadi kayak bener-bener sangat, apa ya, menurut aku bilang, tidak terlalu kontras, tapi bener-bener sangat mewah gitu loh, guys. Tapi ini mungkin, coba kita naikkan dulu. Tapi menurut aku mungkin agak sedikit gelap ya, atau mungkin aku karena ada cahaya juga, jadi terlihat agak sedikit gelap untuk yang di video yang aku tonton ini. Mungkin kalau misalkan nanti cuaca di ruangan yang mungkin kurang cahaya, nanti bakal keren banget. M-A-E-A-E-R-Plan. Ini aku dari awal mendengarkan lagu ini dan dari audio yang mereka upload lebih awal, yang paling pertama itu aku bener-bener mencoba untuk menghafal kata master itu ya, atau mencoba mengucapkan spell kata master itu. Tapi ternyata tetap agak sedikit susah ya, bener-bener gue udah beberapa kali mendengarkan lagu ini. Mungkin part yang sangat iconic banget dan yang aku ingat banget untuk yang part bagian I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know is our friend. Gue gak tau itu I know-nya tuh 6 atau 7 kali, tapi aku pernah menghitung. I know, I know, I know, I know is our friend, I know, I know, I know, I know, I know. Serius ini dance-nya juga bener-bener keren banget. Wow. Oh. Ini disini itu Junon sama Leo bener-bener keren banget sih. Apa namanya? Bajunya. Oh. Ya, yang aku apa ya, notice banget, yang aku bener-bener terlihat jelas banget disini, outfit-nya Junon sama Leo, sama siapa nih? Yang bener-bener sangat merah banget. Tapi mungkin yang lainnya tuh degadasi antara hitam sama merah gitu ya. Mungkin ada yang putih juga nih. Tapi bener-bener Junon sama Leo, wow. Bener-bener sangat-sangat apa ya, menonjol sekali dengan warnanya yang mereka pakai di top-nya ya, bagian atasannya itu bener-bener keren banget. Of course, and I like it. I know, I know, I know, I know, I know, I know. Okay, by the way, mungkin ini ya, yang aku baru sadarin juga, bagi pribadi aku ini kayaknya salah satu dance terbaik juga untuk be first. Serius, ini menurut aku ya. Aku kok dibuat sangat kagum, takjub, dibuat sangat... Feel aku tuh kayak luar biasa banget melihat dance-nya mereka untuk lagu ini. Serius. Eh, aku belum like loh, sorry. I'm done. Tapi sayang untuk lagu ini cuma satu ya, aku butuh lagu beberapa kali ya. Ini salah satu dance apa ya, yang terbaik sih mood aku untuk dari be first. always. I know. Always. Oh, memang bukan be first, kalau memang di bagian akhirnya tuh gak pernah ngasih, apa namanya, kejutan ya, termasuk untuk bagian akhirnya. Menurut aku tuh untuk bagian akhirnya hampir mirip banget dengan lagunya single debut-nya mereka, apa namanya, Shining One. Shining One. Ya, bener, Shining One. Bener, itu bener-bener keren banget. Thank you so much. Bye-bye. Andai, aku gak tuh bisa manis. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.